Hari ini sidang putusan selah, Nikita Mirzani berharap eksepsi dikabulkan hakim. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin, 5 Desember 2022, hari ini. Sidang tersebut beragendakan putusan selah dari eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh Nikita Mirzani pada sidang sebelumnya. Oleh karena itu Nikita Mirzani maupun kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit berharap majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi tersebut pada sidang kali ini. Kita berharap dikabulkan, kata Fahmi Bahmit saat dihubungi tribunews.com, Senin, 5 Desember 2022. Kemudian, Fahmi menjelaskan kondisi Nikita sehat jelang sidang putusan selah. Ibu tiga anak itu bahkan meyakini jika kasusnya ini menjadi perjalanan hidupnya. Alhamdulillah, Niki sehat dan ini bagian dari perjalanan hidupnya, ujar Fahmi. Rencananya sidang atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra itu akan digelar pada pukul 9 WIB di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Sebelumnya, dalam eksepsi di sidang, Nikita Mirzani sempat menyinggung ketiga anaknya. Nikita-Nikita Mirzani menegaskan kepada ketiga anaknya jika orang tuanya ini bukanlah seorang pelaku teroris. Bahkan dirinya sangat merindukan ketiga anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian orang tua. Bahwa saya menyampaikan seksepsi ini dihususkan untuk ketiga anak-anak saya. Bahwa percayalah mimimu bukanlah pelaku teroris, nimi bukanlah pelaku pembunuhan, nimin juga bukan juga pengedar narkoba, kata Nikita Mirzani sambil membacakan eksepsi secara terbata-bata di hadapan Hakim, Senin, 21 November 2022. Nikita Mirzani sendiri didakwa dengan penggunaan pasal alternatif. Sebelumnya, diberitakan tribunbanten.com, sidang lanjutan yang menjerat artis Nikita Mirzani terkait kasus IT dan pencemaran nama baik, terhadap pelapor Dito Mahendra Senin, 28 November 2022, lalu beragendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas eksepsi terdakwa, dan penasehat hukum terdakwa digelar secara terbuka untuk umum. Setelah mendengarkan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya, Ketua Majelis Hakim, D.B. Adi Syaputra menetapkan untuk sidang putusan selah digelar minggu depan. Setelah tanggapan eksepsi ini, nanti kita akan mempertimbangkan dan memusyawarahkan hasil ini dengan memberikan putusan selah, ujarnya saat dipersidangan, Senin, 28 November 2022. Untuk memberi waktu kepada Majelis Hakim, dalam memutuskan putusan selah, maka sidang kita tunda minggu depan, sambungnya. Dalam sidang itu, Majelis Hakim akan memutuskan, apakah mengabulkan atas eksepsi yang disampaikan terdakwa Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Atau akan menolak eksepsi, dan melanjutkan persidangan ke pokok perkara dengan pembuktian, atau pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Jaksa minta hakim tolak eksepsi Nikita Mirzani. Dikutip dari Warta Kota Life, Kom ID, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Serang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk menolak eksepsi yang diajukan Nikita Mirzani. Menurut Jaksa, dakwaan untuk Nikita Mirzani sudah dibuat sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAB. Surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Nikita Mirzani telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAB, kata JPU Selamet di ruang sidang. Jaksa juga meminta agar pemeriksaan perkara Nikita Mirzani dilanjutkan. Keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, kata Selamet. Saat membacakan eksepsinya, Senin pekan lalu, Nikita Mirzani menangis setelah merasa disalimi hingga masuk tahanan dan menjalani persidangan. Pelapor Mahendra Dito membuat laporan mengada-ada, kata Nikita Mirzani, sepekan kemarin. Nikita Mirzani juga menyebutkan bahwa alasan menahan hingga dakwaan Jaksa itu tidak logis. Polisi menjadikan saya sebagai tersangka, kata Nikita Mirzani. Dan Jaksa penuntut umum mendakwa dan menahan saya dengan alasan yang tidak logis dan sangat lucu. Lanjutnya, apalagi saat Nikita Mirzani mengetahui penahanannya karena Dito Mahendra merasa mengalami kerugian 17,5 juta rupiah. Saya dianggap telah menyebabkan kerugian 17,5 juta rupiah yang dialami Mahendra Dito, ucap janda tiga anak itu. Mungkin Jaksa penuntut umum baru bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung kerugian nyata dan logis. Lanjutnya, Terima kasih. Terima kasih.